Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada tujuh muridnya. Kemudian Yesus memperlihatkan diri lagi kepada murid-muridnya di dekat Danau Tiberias. Beginilah kejadiannya. Beberapa murid sedang berkumpul. Mereka adalah Simon Petrus, Thomas yang disebut juga Didimus, Nathanael dari kota Kana di wilayah Galilea, dua orang anak Zebedius, dan dua murid yang lain. Simon Petrus berkata kepada mereka, Aku akan pergi menangkap ikan. Murid-murid yang lain berkata, Kami akan pergi bersamamu. Maka mereka semua pergi keluar dan naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apapun. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Yesus berdiri di tepi danau. Tetapi murid-murid tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, Anak-anak, apakah kamu punya ikan? Mereka menjawab, Tidak. Yesus berkata, Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, dan kamu akan mendapat ikan. Mereka pun melakukannya, dan menangkap banyak sekali ikan, sehingga tidak kuat menarik jalannya ke dalam perahu. Murid yang sangat dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, Dia itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa dia adalah Tuhan, maka Petrus langsung mengenakan pakaian yang tadi dilepasnya untuk bekerja. Lalu ia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena jarak mereka tidak jauh dari darat, yaitu hanya sekitar 100 meter saja. Mereka menarik jala yang penuh dengan ikan. Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat bara api, dan di atasnya terdapat ikan dan juga roti. Kemudian Yesus berkata, Bawalah beberapa ekor ikan yang baru saja kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu, dan menarik jala itu ke darat. Jala itu penuh dengan ikan besar. Jumlahnya 153 ekor. Meskipun ikan yang ditangkap sangat banyak, jalannya tidak robek. Yesus berkata kepada mereka, Datanglah kemari dan makanlah. Tak satupun dari murid-murid itu yang bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus datang dan mengambil roti, lalu ia memberikan roti itu kepada mereka dan juga ikan. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para muridnya sesudah ia bangkit dari kematian. Yesus meminta Petrus mengembalakan domba-dombanya. Sesudah mereka selesai makan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini? Petrus menjawab, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi Yesus bertanya kepadanya, Simon, anak Yohanes, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku? Petrus menjawab, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Lalu Yesus berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Maka untuk yang ketiga kalinya Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, Apakah kamu mengasihi aku? Hati Petrus menjadi sangat sedih, karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, Apakah kamu mengasihi aku? Dan ia menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Ketika masih muda, Kamu memasang ikat pinggangmu sendiri dan pergi kemanapun kamu mau. Tetapi ketika sudah menjadi tua, Kamu akan melapangkan tanganmu dan orang lain memasangkan ikat pinggangmu. Mereka akan membawamu ke tempat yang tidak kau ingini. Yesus mengatakan hal ini untuk menunjukkan bagaimana nanti Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kemudian ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Apa yang akan terjadi dengan murid yang sangat dikasihi Yesus? Petrus menoleh dan melihat murid yang sangat dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Ia adalah murid yang duduk dekat Yesus pada waktu mereka makan malam dan bertanya, Tuhan, siapakah orang yang akan mengkhianati Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu berada di belakang mereka, ia bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi padanya? Yesus menjawab, Seandainya aku ingin ia tetap hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu, kamu harus ikut aku. Maka perkataan ini tersebar di antara para muridnya, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan demikian. Ia hanya berkata, Seandainya aku ingin dia tetap hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu. Murid inilah yang memberi kesaksian mengenai semuanya ini dan kemudian menuliskan semuanya. Kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Masih banyak lagi yang dilakukan oleh Yesus. Jika semuanya itu harus dituliskan secara terperinci, aku yakin dunia tidak mempunyai cukup tempat untuk menampung semua kitab yang menuliskan tentang dia. Terima kasih.